Intro Halo semuanya, kembali lagi bersama Orion Digital di segmen belajar Visual Effects Intro Oke kali ini saya mau sharing bagaimana caranya membuat ulang ya recreate scene meme di Spongebob ya Salah satu meme di Spongebob, jadi modeling dari awal sampai ngebentuk environment segala macem lah Nah seperti biasa karena prosesnya panjang, jadi videonya bakal saya cepetin, cepet banget ya Kalau misalnya menurut kalian, itu terlalu cepet, tinggal di turunin aja playback speednya ke 0,25 oke Nah pertama-tama bikin cube kayak biasa, terus dikasih modifier mirror sama subdivision surface Biar dia lebih halus ya Nah terus, kita lihat juga referensinya, bentuknya kayak gimana, proporsinya kayak gimana Terus tinggal kita ikutin ya dari objek cube ini, tinggal kita edit-edit Bentuknya Dia punya bentuk agak merucut di bagian kepala atas tuh, si karakter ini Terus kepalanya agak moncong per depan Nah kalau bentuk dasarnya udah jadi, disini saya tambahin mata ya, dari objek spear Terus tinggal di mirror sama di posisi in ya, sesuai referensi Nah disini saya bikin mulutnya nih, di bival ya di bagian depan situ Di bival terus tinggal di sesuaiin bentuknya Nah buat bagian bibir ini tinggal di seleksi aja, terus di extrude ke depan Nah sama tinggal di adjust lagi nih, di bagian bibir sampingnya, biar lebih tipis gitu Bagian depannya tinggal dibikin tebel Bagian depannya tinggal dibikin tebel Nah selanjutnya bikin bagian tangannya nih, dari cube juga sama, terus di mirror sama di kasih subdivision surface biar dia lebih halus Nah buat bajunya ini tinggal kita seleksi aja di bagian badan, terus tinggal di duplicate sama dipisahin objeknya Kalau udah tinggal dibentuk ya, tinggal di modeling Sampai ngebentuk baju gitu, buat kerahnya nih kayak di atas nih kerahnya nih Itu tinggal di seleksi aja di bagian atas, terus tinggal di extrude keluar gitu Sampai jumpa di video Masa selanjutnya Masa selanjutnya Di sini saya bikin materialnya dulu Terus dinamain ya, setiap material dinamain biar gak pusing ngacurnya Biar rapih Saya masukin dulu basic color nya Nah sama buat matanya bagian hitam ini tinggal di duplicate juga sama, terus di kasih modifier sering wrap biar dia nempel ke bentuk mata yang bulatnya itu Selanjutnya saya bikin lightingnya dulu Pakai area Lampu yang tipe area ya Nah selanjutnya Saya bikin bagian kakinya nih Jangan lupa juga tetap lihat referensi ya Karena biar kita tahu acuan ya gitu patokannya Sama di sini Sama di sini bikin celana juga Sampai jumpa 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 Nah selanjutnya disini saya mau masukin tekstur. Oh iya sebelum dimasukin teksturnya, objeknya kita unwrap dulu. Terima kasih telah menonton! Nah buat bagian tangan nih sama kurang lebih teksturnya, cuman saya tambahin garis-garis dia karena referensinya tuh di tangan ada garis-garis gitu kan. Terima kasih. 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 Nah disini saya masukin juga tekstur buat baju, tekstur kain ya. Terima kasih. Nah selanjutnya disini saya bikin environment ya. Nah ini hasilnya kayak gini, udah jadi setelah di render, lama ditambah beberapa composite. Oke sekian dulu video sharing kali ini kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.